Hai, jumpa lagi dengan Allegra Hari ini kita akan belajar membuat tusukan houndstooth atau houndstooth stitch seperti ini Tusukan ini disebut houndstooth stitch karena motifnya yang mirip dengan gigi belakang anjing atau gigi geraham bagian belakang Ada juga yang menyebutnya segi 4 abstrak Nah, seperti ini Kita bisa membuat tusukan houndstooth ini dengan menggunakan 2 warna benang yang berbeda yang kontras sehingga motifnya bisa terlihat dengan jelas Nah, disini saya akan menggunakan warna putih dan pink Benangnya ini saya menggunakan benang milk cotton Kalau untuk yang warna pinknya tadi saya menggunakan benang soft cotton Nah, pertama kita membuat chain dulu Untuk membuat motif ini kita memerlukan chain dengan kelipatan ganjil Jadi untuk motifnya sendiri membutuhkan kelipatan genap kemudian plus 1 untuk foundation Jadi totalnya ganjil Disini saya akan mencontohkan dengan membuat chain 20 Teman-teman boleh membuat rantai berapa saja Dengan catatan kelipatannya ganjil 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Nah, disini sudah ada rantai 20 Kemudian saya akan tambahin 1 lagi menjadi 21 Jadi totalnya ganjil ya Kita akan mulai membuat motif dengan cara single crochet di rantai yang kedua 1, 2 Saya akan mengambil 2 loops di sini Kemudian di rantai selanjutnya double crochet pelan-pelan saja ya biar teman-teman yang pemula juga bisa mengikuti kemudian di rantai selanjutnya single crochet secara bergantian kita akan mengerjakan single crochet, double crochet single crochet, double crochet hingga ke ujung kalau sudah di ujung nanti pastikan tusukan diakhiri dengan double crochet nah, lakukan terus single crochet double crochet secara bergantian secara bergantian single crochet, double crochet single crochet, double crochet sampai ke ujung kemudian diakhiri dengan double crochet nah, sekarang lubang yang terakhir kita akan isi dengan double crochet bikin double crochet bikin double crochet berhenti sampai di sini kita akan mulai mengganti benang saya akan mengganti benang saya akan mengganti benang dengan cara seperti ini selesai 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 double crochet tadi kemudian rapikan benangnya kita akan merajut dengan benang pink sekarang rantai satu balik nah, setelah balik kita akan mulai melakukan tusukan single crochet di lubang sini kemudian double crochet single crochet double crochet single crochet dan seterusnya secara bergantian hingga ke ujung nah, benang pink dan benang putih ini akan saya umpetin saya bawa serta saat merajut naikin aja ke atas ini kemudian lakukan single crochet benangnya dinaikin seperti ini single crochet rapikan benangnya di lubang selanjutnya double crochet di lubang selanjutnya single crochet di lubang selanjutnya double crochet dan seterusnya hingga ke ujung diakhiri dengan double crochet tusukannya tepat di sini ya sampai jumpa di lubang selanjutnya di lubang selanjutnya di lubang selanjutnya nah, di sini sudah terakhir ini adalah lubang yang terakhir pastikan akan diakhiri dengan double crochet stop sampai di sini kemudian kita akan mulai lagi di kedepan ini aja ini ambil yang warna putih sempurnakan single crochetnya rapikan benangnya dan rantai 1 setelah itu balik sama kita lakukan lagi single crochet double crochet ambil benangnya tahan sampai di sini dulu lakukan single crochet kita bawa benangnya rapikan seperti ini double crochet single crochet double crochet single crochet double crochet single crochet dan seterusnya hingga ke ujung seperti biasa diakhiri dengan double crochet lakukan terus sampai mencapai besar yang diinginkan dengan menggunakan pola yang sama ingat ya teman-teman diawali dengan single crochet dan diakhiri dengan double crochet kemudian setelah itu double crochet dilakukan setengah aja gak sempurna lakukan penggantian benang atau warna benang dan sempurnakan double crochet crochet seperti ini caranya lempar ke depan ambil benangnya selesaikan dulu kemudian lempar ke depan ambil benangnya yang warna pink dan lakukan double crochet crochet kemudian rantai 1 dan balik seperti ini seterusnya sampai mencapai besar yang diinginkan kita akan mulai single crochet di sini nah ini benang pink dan benang putih lakukan di bawah sini single crochet ambil benang putihnya ambil benang putihnya double crochet single crochet double crochet dan seterusnya nah teman-teman yang perlu diperhatikan di sini untuk memastikan bahwa tusukan kita sudah benar apakah double crochet atau single crochet itu sudah benar jadi setiap tusukan single crochet di atasnya akan kita taruh tusukan double crochet setiap tusukan double crochet di atasnya akan kita taruh tusukan single crochet begitu pun juga dengan ini setiap single crochet akan kita taruh double crochet dan seterusnya jadi dia selang-seling di atas dengan di bawah seperti ini ini adalah single crochet maka di sini akan kita letakkan double crochet ini adalah single crochet double crochet maka di sini akan kita letakkan single crochet ini adalah double crochet single crochet maka di atasnya kita akan letakkan double crochet dan seterusnya sampai terakhir jadi kalau tusukan kita sudah benar selang-selingnya seperti itu berarti keep going maju aja terus jalan aja terus perajut artinya tusukan kita sudah benar polanya sebentar lagi akan kelihatan setelah beberapa baris ke atas ya lakukan terus hingga lubang paling ujung nah ini adalah lubang paling ujung sekali lagi kita lakukan double crochet setengah aja stop sampai ke sini ini ditaruh di depan ambil putih sempurnakan double crochet dan satu rantai balik nah begitu seterusnya naikin dulu ini kita akan mengerjakan single crochet crochet kemudian double crochet jadi seperti ini tusukannya gampang banget ganti-gantian single crochet double crochet hingga mencapai lebar yang diinginkan atau yang dibutuhkan sini saya akan kasih contoh seadanya aja ya motifnya tetap kok akan kelihatan nanti saya akan perlihatkan terus aja lakukan single crochet double crochet single crochet double crochet nah kadang-kadang ada juga teman-teman yang bertanya lubang mana sih pastinya yang harus dimasukin hakpennya karena untuk pemula biasa masih agak kebingungan nah disini saya ajarin lubang yang harus dimasukin hakpennya itu yaitu disini ini 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 jadi bukan disini atau bukan disini tapi disini utamanya yang untuk single crochet ini ini biasa teman-teman masih ada yang kebingungan dimasukin kesini jadi salah ya nah pastikan aja lakukan tusukannya itu dengan normal di atas lubang ini nah ini 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 seperti itu lakukan terus hingga ke ujung akhirnya dengan double crochet kemudian kalau sudah sampai dengan panjang yang diinginkan bisa dimatikan penangnya di fasten off dan digunting untuk yang warna pink ini juga bisa kalau saya saya agak tarik sedikit kemudian gunting tarik sedikit lagi nah sepertinya ini dia bentuk motif dari houndstooth stitch atau tusukan houndstooth nah ini ada sedikit tips dari saya jika menemukan kasus seperti ini kadang-kadang benang yang kita silipkan di belakang itu gak kelihatan ya kalau ada sedikit molor seperti ini ini gampang banget caranya ditarik sedikit aja yang molor itu agak berkerut disini kemudian digunting diluruskan lagi ini juga selesai jadi benang yang molor nya udah gak ada lagi ya udah hilang nah untuk houndstooth itu sendiri dari literatur yang saya baca atau artikel yang saya temui warna aslinya adalah hitam dan putih jadi ini merupakan motif tradisional yang ada di Skotlandia yang biasanya dipakai pada saat musim dingin tapi seiring dengan perkembangan zaman warna-warna itu mengalami sedikit perubahan atau dikreasikan jadi para desainer sudah banyak membuat dengan warna-warna lain tapi tetap dengan menggunakan warna yang kontras agar motifnya bisa kelihatan dengan jelas seperti ini nah penggunaan motif ini bisa dipakai untuk berbagai macam barang ya misalnya tas sepatu kursi sweater atau vest ini ada contoh saya membuat vest dengan menggunakan motif houndstooth seperti ini ini adalah salah satu contoh aplikasi motif houndstooth pada rajutan yaitu vest seperti ini kemudian untuk pada kursi kita bisa lihat contohnya nah untuk kursi atau bangku seperti ini motif dari houndstooth juga terlihat sangat cantik jadi motif ini bisa dipakai untuk berbagai macam barang-barang ya nah demikianlah tadi kita sudah membuat houndstooth stitch atau tusukan houndstooth seperti ini semoga bisa membawa manfaat buat teman-teman sekalian bye